My students, this time we focus on language focus, your profession. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang beberapa kosa kata yang penting sekali untuk dipelajari untuk membantu kita mengenal variasi pekerjaan yang ada di berbagai belahan dunia dengan bahasa Inggris. So, make sure you understand the terms for common industries. You may hear them in sentences like... Biasanya kita akan ditanya, kamu bekerja di mana saat berkomunikasi? Lalu Anda bisa menjawabnya dengan, I work in, saya bekerja di, lalu ada berbagai macam pilihan yang ada di sini. Tentu saja, Anda harus mengenal apa sih pekerjaan itu, lalu bahasa Inggrisnya seperti apa. Berikut ini adalah contoh singkat tentang variasi pekerjaan untuk memperluas wawasan kalian terhadap types of profession. Pertama, the aerospace business. Nah, di sini adalah usaha bisnis luar angkasa, meliputi mesin luar angkasa, roket, dan lain-lain. Kemudian, the aviation business, planes, helicopters. Di sini, bisnis penerbangan meliputi pesawat helikopter, dan lain-lain. Hospitality and catering. Hospitality ya, keramat-taman dan catering di sini meliputi hotel, restoran, dan lain-lain. Construction, building houses, offices, et cetera. Konstruksi bangunan, termasuk membangun rumah, membangun kantor. The energy sector. The part of the economy that deals with energy such as gas, electricity, et cetera. Sektor energi termasuk juga salah satu bagian dari ekonomi yang khusus untuk mengatasi energi, seperti gas, listrik, dan lain-lain. Entertainment, movies, theater, TV shows, et cetera. Hiburan-hiburan seperti bioskop, film, TV, dan lain-lain. Healthcare, hospitals, doctors, clinics. Payanan kesehatan seperti rumah sakit, dokter klinik, dan lain-lain. Logistics, transporting goods, logistik seperti distribusi barang. Kemudian, di media, newspaper, the internet, television, et cetera. Jadi, media termasuk koran, internet, televisi, pharmaceuticals, medicine, and drugs. Farmasi seperti obat-obatan ya. And public relations, promoting a person or business. Public relations, seperti mempromosikan profil seorang atau produk bisnis. And the public sector, the part of the economy that is controlled by the government. Sektor publik seperti ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah BUMN. Nah, jenis-jenis profesi seperti ini memang perlu diketahui. Kenapa? Agar kita bisa menjabarkan apa yang kita kerjakan sesuai dengan versi bahasa Inggrisnya yang tepat.